Rumah Sakit Umum Daerah Solokeen, Teminabuan, Kaupaten Sorong Selatan saat ini mengalami kekurangan masker sebagai salah satu alat pelindung diri bagi tim medis dalam menangani pasien terdampak virus corona. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihak rumah sakit membuat masker sendiri yang dikemas dari topi yang biasa digunakan saat membedah pasien. Namun masker-masker akitan tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas dan bukan untuk umum. Rencananya masker-masker tersebut akan dibagi-bagikan kepada para perawat, pasien, dan keluarga pasien. Terus? Ini dia jadi seperti begini. Ini dia seperti begini. Kalau dibuka, dipakai dia begini. Oh iya. Nah, ini dipakai dia begini. Tetapi, kan digunting. Saya gunting ini, ininya diambil untuk jadikan penggahit di telinga. Terus yang di depannya ini, Bu? Ini, yang Ibu punya. Ini, ini kan kati jahit. Kain? Dengan pembahan ini. Pembahan itu? Iya. Oke, oke. Buat. Kenapa Ibu punya kebuatan itu? Karena itu kelangkaian masker atau bagaimana? 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 Bisa tiba-tiba yang mendorong pihak rumah sakit untuk membuat harap itu. Nah, intinya bagi kami adalah yang penting pencegahan. Bukan karena stok maskernya di rumah sakit kosong? Stok maskernya sebentar kami berkurang, tapi kami sebentar pesan. Terus, masker yang ada, rencananya mau didistribusikan ke mana? Ini kami bagi ke pengunjung. Petugas juga kami pakai. Dari Sorong Selatan, Paul Ataki melaporkan untuk Baleo News Partner Kumparan Papua Barat. Terima kasih.